Hai ketemu lagi sama aku Nina Berta Jangan bosen-bosen untuk nontonin YouTube channel Nina Berta Yang belum subscribe, langsung klik subscribe Hari ini aku mau share gimana caranya untuk bikin durian cream puff brulee Wah dari namanya aja udah kayak surga ya bagi pecinta durian Oke deh langsung aja Nah kita butuh sus seperti ini Nah ini susnya udah aku panggang dari kemarin Buat kamu yang belum bisa bikin adonan kuesus Jangan lupa untuk nonton videonya dulu di sebelah sini Di video ikler ya, itu adonannya sama Pokoknya sama semua adonannya untuk kuesus Mau bentuknya ikler, mau bentuknya shoe Atau yang tradisional kayak gini Adonannya sama ya Oke pertama kita udah punya ini Cuma bedanya kalau ikler kan panjang Kalau ini dibentuknya bulat, gampang kan? Terus disini aku juga udah ada heavy cream yang di whip ya Ini caranya bisa kamu lihat di video Chantilly juga Jadi nontonin Nah sama ada lagi disini Tau dong kenapa aku tutup pake cling wrap Karena ini adalah pastry cream Jadi harus ditutup pake cling wrap supaya dia gak kering dan gak berkerak Jadi buat penonton setianya YouTube channel Nina Berta Pastinya semua yang disini Kamu harusnya udah nonton nih Tapi buat kamu yang belum nonton Langsung nonton lagi disini video pastry cream Pokoknya ini semua basic-basic Jadi kalian tuh harus tau Terus pastinya aku juga punya Buah durian Wah ini kalau udah buka Semerbak banget Karena aku juga pecinta durian Nah ini durian yang aku pake Ini adalah durian montong ya Dari Paalu Durian montong Asli dari Sulawesi Oke pertama Aku mau ajarin Cara bikin isiannya dulu ya Karena kan yang ini udah jadi Jadi sekarang isiannya adalah Karena kita sudah ada heavy cream Pastry cream Dan buah durian Ini tuh sebenernya caranya tinggal digabungin jadi satu Nah temen-temen masih inget gak Kalau misalkan heavy cream Dicampur sama pastry cream Itu namanya jadi apa? Jadi diplomat Diplomat cream Iya bener banget Itu juga videonya udah ada disini Kalian bisa nonton Nah cuma Diplomat creamnya hari ini Aku campurin dengan buah durian Jadi sebenernya bisa dibilang Isiannya ini adalah Durian diplomat cream Atau kita juga bisa bilang Isian durian Gak perlu repot-repot sih sebenernya untuk namanya Nah Buah duriannya ini Dihancurin dulu ya Tapi sebenernya kalau buat temen-temen yang gak suka durian Yang gak usah pake durian juga Bisa diganti buah lain ya Misalkan alpukat Itu juga enak banget Dijadingin diplomat cream Nih Ya Udah dihancurin gini Ini bisa kita campurin ke Pastry creamnya Bisa campurin ke pastry creamnya Pake spatula aja Biar Wangi-wangi Oke ini aku mix lagi Pastry creamnya dimix sama buah durian Selain durian Bisa alpukat Terus bisa apa lagi ya Kira-kira menurut temen-temen Mangga Mangga juga bisa Jadi sesuai keinginan temen-temen aja sebenernya Nah Udah jadi nih kayak gini Berikutnya Kita langsung campurin ke heavy cream Heavy creamnya ini gak usah Sampai kaku banget ya temen-temen Karena Kalau sampai kaku banget kan dia suka pecah Ini boleh setengah dulu Langsung kita folding Langsung di folding aja Jadi creamnya ini Rich tapi ringan Yummy Yum Kalau sandai kan gak mau pake heavy cream Bisa gak ya? Bisa sih Tapi kayaknya lebih heavy gitu ya Lebih berat Teksturnya tuh lebih berat Kalau gak pake heavy cream Ini tuh enaknya Dimakannya dingin-dingin temen-temen Jadi creamnya udah diaduk kayak gini Dimasukin lagi ke dalam Chiller Sampai dingin Baru dimasukin ke dalam kue susnya Enak banget Kita aduk sampe rata ya Nah kalau misalkan temen-temen Mau manis Ini bisa ditambahin Icing sugar Sesuai selera aja Gak usah banyak-banyak Abis itu diaduk Diratain lagi Tapi jangan lupa diayak ya Icing sugarnya Supaya nanti gak gumpal Nah Tapi kalau aku saran sih Jangan terlalu banyak Kasih icing sugar ke dalam Isiannya ini Karena nanti atasnya Kita mau taburin lagi Sama gula Terus abis itu dibakar Oh iya Boleh masukin vanilla juga Kalau suka Oke sekarang Udah siap Untuk dimasukin Kedalam piping bag Nah isian duriannya Lagi aku masukin ke Chiller sebentar Sambil nunggu Lebih dingin lagi Isiannya Ini aku mau kasih lihat Gimana caranya Untuk Ngebelah Si susnya Jadi sebenernya Simple aja nih temen-temen Kayak gini-gini Kalau aku lebih seneng Dibelah Tapi ada juga mungkin Yang dibolongin ya Di atasnya Pakai pisau Atau pakai gunting Terus dipiping gitu Cuma kayak lebih Aku lebih suka Kayak gini Nah ini Dalamnya itu Suka ada Sisa-sisa adonan Seperti ini temen-temen Jadi sebenernya Mau dikeluarin boleh Gak dikeluarin juga boleh Karena sebenernya Ini juga cuma sedikit sih Gak terlalu banyak ya Jadi nanti Dalamnya akan Jadi bolong kayak gini Nah habis itu Tinggal diisi sama Isian durian yang tadi Sekarang aku mau lanjutin Semua Dibelah atasnya semua Tapi jangan di tengah-tengah Jadi ini cuma kayak Bener-bener Ujung atasnya doang ya Jangan di tengah-tengah Oke Sekarang saatnya kita isi Sama isian yang tadi ya Ini udah aku jajarin di piring Biar cantik Tinggal digunting aja Ujung dari piping bagnya Ini hati-hati Jangan masuk ke kue Nah Tinggal langsung diisi Jadi ini kalau mau dimakan Baru diisi ya temen-temen Jadi emang bukan buat Apa ya Bukan buat diisi Abis itu disimpen kelamaan Jadi kayak fresh gitu loh Ini mau agak keluar-keluar juga Gak masalah Isiannya Kita pijan kebanyakan juga ya Lalu kita isi semua Oke Udah selesai diisi Nah ini tuh gak perlu rapih-rapih banget temen-temen Karena atasnya nanti akan kita kasih lagi Sama pastry cream Seperti ini ya Cukup atasnya aja Tuh atasnya kayak begini Ini aku rata-ratain Rata-ratain sedikit Tapi jangan terlalu ke apa Ke samping-samping Karena nanti pas kita bakar Dia akan ke samping sendiri temen-temen Berikutnya Aku mau kasih taburan icing sugar Atau kalau misalkan temen-temen punya gula caster Atau gula pasir sebenarnya oke sih Tapi mungkin icing sugar aja ya Jadi browningnya lebih merata Biasa kalau caster atau gula pasir Dia browningnya kayak agak titik-titik Kelihatan gitu titik-titik Dari granulnya Oke ayakan Sekarang kalau udah kayak gini Tinggal dibakar Nah ini dia yang udah dibakar Jadi atasnya ini bener-bener mirip Rasanya itu kayak Creme brulee Makanya aku kasih nama Dizet ini Durian cream puff brulee Jadi luarnya itu garing Crispy Tadi kulitnya kedengeran kan Pas aku belah Terus dalemnya durian Creamy Light Terus atasnya ada lagi Pastry cream yang anget Terus ada bakaran gula di atasnya Wah enak banget Temen-temen harus cobain Kreasi ini di rumah Semoga temen-temen suka Kreasi ini Jangan lupa like, komen, dan share resepnya Ke temen-temen Kalau udah cobain Jangan lupa tag aku di Instagram Thanks for watching Bye 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 Terima kasih.